Hi April, I prefer to call this April Fun Day, a.k.a. April Prank Day. Ready to do this prank? Sebelum kita mulai, pastikan muka kalian bebas minyak. Lalu yang kalian butuhkan, warna, kapas, latex, darah, dan hair dryer. Ready? Jadi, first thing to do, tutup bagian mata dengan potongan kapas dan skin tape. Skin tape. Setelah itu, kita bikin potongan latex. Let me show you how to make this piece. Kalian butuh tear of palette atau alas yang rata. Bikin lapisan latex di alas, terikan dengan hair dryer sampai kering. Setelah itu, buka perlahan-lahan pakai bedak. Hasilnya nanti kayak gini deh. Untuknya bisa disesuaikan, tinggal dibutin aja. Di tahap ini, kita akan bikin layer. Ambil potongan kapas, lapisi dengan latex sampai teksturnya seperti serabut-serabut. Banyaknya layer tergantung dari kedalaman dimensi yang ingin kalian ciptakan. Keringkan dengan hair dryer, dan ini penting banget buat kalian ini. Begitu sudah kering, harus dikasih bedak supaya tidak leher. Sekarang kita masuk ke pewarnaan. Pertama, kita warnai latex dengan warna coklat sesuai dengan warna kulit. Tambahkan merah gelap dan hitam untuk kesan muka mendalam. Dan ini adalah bagian favorit saya, darah. Kita kasih darah kental di bagian dalam, dan darah cahar untuk area luar biar terlihat scary. Setelah itu, ciprat-ciprat dengan kuas untuk kesan muka. Sentuhan terakhir. Kita kasih warna kulit di ujung-ujung lapisan latex supaya terlihat lebih real. Here we go! Hope you had so much fun with Marco in this prank look. Happy April Prank Day, people! Bye! 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 Bye!